Tolak endorse produk esek-esek, Tante Ernie, uang jajan suami sudah cukup Selebgram Tante Ernie merasa tak butuh banyak endorsement Ia memang tak menampik banyak ditawari beberapa produk, tapi dirasa kurang sesuai dengan jiwanya Kepada detikkom, wanita bernama asli Ernie Judojono itu mengungkap alasan soal selektif memilih endorsement Sebab, uang jajan dari suaminya juga sudah cukup untuk segala keperluannya Ya toh bayarannya untuk endorse juga nggak seimbang dengan uang jajanku dari suamiku, ujar Ernie Tante Ernie mengatakan hanya menerima endorsement brand besar Meski punya penghasilan sendiri dari situ, ibu tiga anak itu menyebut suaminya tetap bertanggung jawab menafkahi dirinya Suamiku nomer satulah, Alhamdulillah dapat yang baik dan bertanggung jawab, tutur Ernie Tante Ernie bersyukur punya suami seperti Erwan Judojono Pemilik 2,2 juta pengikut Instagram itu pun akan selalu menjaga nama baik dirinya dan suaminya Alhamdulillah selalu bersyukur saja, kata Ernie Sebelumnya Tante Ernie mengungkap alasan mengapa banyak menolak endorsement Sebab tawaran yang kerap diterima bersifat seksual Aku jarang ngerima endorsean Lebih banyak yang ditolak-tolakin Kalau cuma untuk konten, kejantanan laki-laki, memperbesar payudara, dan lain-lain aku tolaklah, ujar Ernie Tante Ernie mengaku sangat menjaga image Ia pun lebih mementingkan brand besar untuk di endorsement Brand-brand besar saja, kan bisa lihat seperti Nissan, Shopee, Family Mart, Astra Finance, dan lain Iya insya Allah juga aku selalu menjaga image-nya brand-brand besar ini supaya gak seperti terkesan murahan, kata Ernie Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!